Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Karpet Masjid Al-Hilal Kali ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan di bulan Muharram Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe channel Karpet Masjid Al-Hilal Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami Amalan-amalan di bulan Muharram Muharram merupakan bulan yang utama dengan banyak keutamaannya Oleh karena hal itu maka umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan di bulan Muharram tersebut Seperti yang dikutip dari perkataan Kotadah bahwasannya Allah SWT akan melipat gandakan pahala Bagi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan soleh di bulan Muharram Sehingga segala macam bentuk kebaikan maupun amalan soleh Sangat dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan tersebut Dan salah satu bentuk amal soleh tersebut adalah dengan melakukan puasa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram Dan solat yang paling utama setelah puasa wajib adalah solat lain hadis riwayat muslim Dari Aisyah RA berkata Yang artinya Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berupaya keras untuk puasa pada suatu hari melebihi yang lainnya Kecuali pada hari ini yaitu hari Ashura dan bulan ini yaitu Ramadan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram Ashura Sebagai tanda syukur Atas pertolongan dari Allah SWT Yang untuk selanjutnya dikenal dengan sebutan puasa Ashura Ani Bani Abbas RA Rasulullah SAW keрен yang artinya Ibn Abbas RA berkata ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura maka beliau bertanya hari apa ini mereka menjawab ini adalah hari istimewa karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya karena itu Nabi Musa berpuasa pada hari ini Rasulullah SAW pun bersabda aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian maka beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa di tahun yang akan datang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram para sahabat bertanya kepada beliau Ya Rasulullah ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani maka Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya kalau aku masih hidup tahun depan maka sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram bersama 10 Muharram hadis riwayat Muslim hal tersebut dilakukan sebagai pembeda antara puasanya orang Yahudi dengan umat Islam yang artinya berpuasalah pada hari Ashura dan selisihilah orang-orang Yahudi berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya hadis riwayat Ahmad Al-Bayhaqi Salah satu keutamaan melakukan puasa Ashura adalah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya di tahun yang lalu An-Abi Qudada radiyallahu anhu An-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kola Siyamu yawmi asyura inni ahtasibu alallahi ayyukafiro as-sanatan latiq qablahu artinya Dari Abu Qudada radiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda Puasa hari Ashura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa tahun lalu hadis riwayat Tirmidhi Ibn Majah dan Ahmad itulah beberapa hadis mengenai amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada bulan Muharram seorang ahli tafsir bernama Qutada bin Di'amah Sadusi rahimahullah pernah berkata amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram sebagaimana kedaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kedaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain meskipun secara umum kedaliman adalah dosa yang besar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh